Karena aku masih muda, dan paling muda diantara pemain lainnya. Dan dibandingin yang lain, aku juga termasuk, aku juga harus bangun kemistri juga sama pemainnya. Kalau perbedaan karakternya, genre film horror. Dan pastinya, udah tau lah resiko main film horror, pasti banyak banget adegan yang sangat-sangat menguras tenaga. Aku sebagai pemain gitu, ada adegan. Sebelumnya jujur, karena aku masih muda, dan paling muda diantara pemain lainnya. Dan dibandingin yang lain, aku juga termasuk ngikutin banget. Gak banget juga sih, cuman ngikutin tweet twitternya. Dan lingkungan sekitar aku juga ngikutin juga, sampai aku beli bukunya. Dan gak pernah terbayangkan kalau aku akan memerankan karakter Nur disitu. Aku ngebayangin, Nur ini tuh emang bener-bener hijab di kehidupan nyata gitu. Kayak misalnya pemain siapa gitu yang berhijab di kehidupan nyata, kayak Laudia Zintebella atau siapa kayak gitu. Dan akhirnya dipanggil screen test sama MD Entertainment waktu itu, Mas Hanjay sama Mas Wicun untuk main di KKN di Desa Penari. Waktu itu dicoba memerankan karakter antara Nur atau Widya gitu. Ternyata setelah di screen test, setelah dilihat langsung sama orang MD-nya, aku ternyata lebih cocok untuk memerankan karakter Nur dan berhijab gitu. Dan gak nyangka sih sebenarnya agak terharu. Karena emang aku ngikutin KKN banget gitu. Dan setelah dipilih menjadi pemainnya, bener-bener gak nyangka sih pastinya rasanya gitu. Lumayan cukup beda gitu. Karena Nur disini gak terlalu tomboy banget. Jadi dia juga lebih pendiem, beda sama aku yang lebih extrovert. Dia introvert, dia sangat-sangat menutup dirinya. Jadi dia juga anak pesantren. Jadi ada beberapa yang harus ditebalkan karakternya. Jadi aku harus tahu dia pernah mondok di pesantren mana gitu. Terus aku juga harus bangun kemistri juga sama pemainnya. Kalau perbedaan karakternya, itu aja sih. Cuma kalau persamaan karakternya sama-sama berani dengan hal mistis. Tapi aku gak terlalu seberani Nur. Cuma ya gak terlalu, apa ya, takut banget gitu sama hal mistis. Terus dia orangnya sangat-sangat, apa ya, pintar juga. Kalau aku gak terlalu pintar banget. Jadi ya itu lumayan cukup beda. Udah sih itu paling gitu aja. Lumayan cukup banyak tantangan. Karena disini kita juga bermain genre film horror. Dan pastinya udah tahu lah resiko main film horror. Pasti banyak banget adegan yang sangat-sangat menguras tenaga. Aku sebagai pemain gitu. Ada adegan teriak-teriak lah. Banyak scene malem lah. Terus kita juga... Aku ada adegan nari yang emang bener-bener basic aku bukan penari gitu. Jadi ada workshop dulu sekitar selama dua mingguan. Workshop nari. Sampai dimarah-marahin sama pelatih narinya gitu. Karena badan aku bener-bener kaku banget. Dan itu tantangan banget sih buat aku. Terus kita disini bukan hanya harus bisa berdialek Jawa aja gitu. Tapi banyak bahasa Indonesia yang ada di dalam skenario dirubah menjadi bahasa Jawa. Supaya cocok gitu dengan cerita kakak di Desa Penari. Yang emang mengambil latar tempatnya tuh di daerah Jawa gitu. Terus aku bermain dengan kakak-kakak. Maksudnya kayak orang yang lebih tua gitu. Jadi aku disini paling kecil. Aku harus menyesuaikan diri sama mereka gitu. Berperan menjadi anak kelulihan yang udah-udah mau lulus gitu. Mau ngerjakan KKN gitu. Jadi ya banyak sih menurut aku tantangan yang aku dapet di dalam film kakak di Desa Penari. Hai semuanya. Kalian mau konten lain yang seru dari Tisa Biani? Jangan kemana-mana ya. Ikutin terus.